Timnas U17 Indonesia VS Malaysia Pertandingan Demi Harga Diri Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Gima Sakti, tegaskan jika mereka optimis bisa mengalahkan Malaysia. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia hanya membutuhkan hasil imbang demi lolos ke piala Asia U17 2023. Namun, hal ini dipastikan tidak akan cari ujaran arhan KKDKK. Mereka dipastikan akan habis-habisan pada laga yang akan digelar pada munggu, 9 Oktober 2022. Jika melihat papan klasemen, posisi skuad Garuda Asia saat ini masih cukup aman. Mereka sudah dimoleksi 9 poin dari 3 pemenangan sempurna di laga sebelumnya. Sementara Timnas Malaysia ada di posisi kedua dengan mengemas 7 poin. Hasil imbang membuat Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya dengan status juara klip-klip. Dalam pertandingan ini, Gima Sakti berharap anak asumnya bisa bermain lepas. Menurutnya, dengan waktu yang sempit maka recovery Peman menjadi fokus utama tim pelatih. Kita noting pulose aja pertandingan terakhir kita tuan rumah. Sama seperti kita, mereka juga akan mengatur bagaimana recovery pemain supaya agar lebih pulih, kata Gima Sakti. Menghadapi laga krusial, Gima justru memberikan sinya akan melakukan rotasi. Beberapa nama baru diprediksi akan menjadi pilihan saat melawan Malaysia. Hal ini seolah memperkuat pernyataan mantan pemain Timnas Indonesia tersebut yakni dia cukup percaya diri dengan komposisi pemain saat ini termasuk yang berada di bangku cadangan. Besok kita akan tampilkan terbaik untuk materi pemain yang turun kita lihat besok. Ada beberapa pemain yang kita kasih kesempatan. Tapi kita tidak lepas pertandingan tidak mau kalah. Pertandingan terakhir kita maksimal gak mau kalah pungkasnya.